Dan saudara kita kembali di sesi terakhir Sapa Indonesia Malam terkait bagaimana penanganan kita tentu sekali lagi kita berharap ada penanganan yang tindakan cepat jelas dan terbuka untuk kemudian menghalau bagaimana wabah ini bisa dihentikan penularannya atau setidaknya ditekan seminimal mungkin. Saya menyampaikan informasi tadi di awal bahwa Wisma Atlet telah disiapkan untuk tempat perawatan pasien positif corona. Informasi yang saya terima juga ada 7.000 pasien yang bisa direwat nanti di sana. Pertanyaannya ketika kita tidak berharap sekali lagi tapi ketika kemudian itu terjadi mampukah tenaga medis dengan jumlah yang ada saat ini untuk kemudian bisa menangani itu semua? Jadi kesiapan fasilitas rawat inap dan fasilitas pelayanan dengan kesiapan tenaga kesehatan dua hal yang beririsan dekat tetapi sungguhnya berbeda. Antara kesiapan fasilitas, fasilitas kesehatan itu bisa kita ciptakan dengan segera kalau kita punya sumber daya. Tapi kesiapan tenaga kesehatan itu berkaitan dengan soft skill dan prosedur. Nah disinilah yang saya sebutkan di depan tadi Bung Aiman dengan laju peningkatan kasus yang terkonfirmasi positif maka by prosedur juga orang-orang yang pernah terpapar langsung dan punya potensi yang kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif maka mereka pun akan digolongkan dalam orang dalam pemantauan. Sementara dalam protokol kita orang dalam pemantauan itu harus self-isolated atau dirumahkan. Nah kalau masyarakat umum yang kita hadapi itu sesuatu yang dianjurkan. Tetapi bagaimana kalau tenaga kesehatan yang akhirnya dirumahkan? Nah ini tantangan kembali yang harus kita hadapi maka pemerintah tiada lain sekarang mengaktifkan organisasi-organisasi profesi baik ikatan dokter Indonesia, ikatan ahli kesehatan masyarakat Indonesia, PPNI, Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia, bahkan ikatan bidan, semua tenaga-tenaga epidemiolog, kemudian aspek-aspek kesehatan lingkungan. Dan semuanya di pooling resources, dikumpulkan oleh pemerintah dan siap-siaga bila negara Ibu Pertibi membutuhkan tenaga mereka. Untuk apa? Menjadi second layer, menjadi tenaga kesehatan cadangan yang sewaktu-waktu dikerahkan. Dan ini yang terjadi di Korea Selatan, di Daegu itu memang semacam di reaksi cepat yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan. Tetapi yang tenaga kesehatan datang di Daegu untuk mengambil swab, tenggorokan, segala macam, itu volunteer semua dari luar Daegu. Nah, ya penting itu. Tapi tenaga medis ya? Tenaga kesehatan yang terlatih, teredukasi, dan mereka sigap. Plus, mereka dilengkapi dengan fasilitas alat pelindung diri, prosedur keselamatan yang firm, dan juga kepastian kepercayaan diri dari pemerintah kita. Ini saatnya kita berkolaborasi untuk bersama melawan Corona. Ya, mahasiswa-mahasiswa juga bisa. Siap, itu pun bisa kita kerahkan. Di samping itu pelaporan dari bawah RTRW juga harus kemudian hidupkan. Betul sekali. Kuncinya disinilah gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini bergerak. Mudah-mudahan Pak Doni Mundardo sebagai Ketua Pelaksana, Kepala BNPB, ini betul-betul merangkul semua organisasi profesi. Dan kami sudah berkomunikasi dengan semua jaringan pengurus daerah di seluruh Indonesia siap berjihad untuk mengendalikan Corona. Siap berjihad. Kalau bicara soal jihad, Pak Kiai. Dalam tanda kutip tentu saja ya. Berjihad untuk melawan virus Corona. Ya, memang begitu. Bahkan Rasulullah itu menyampaikan At-ta'un syahadatun likul di muslimin. Kematian karena wabah. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi di keluarga-keluarga kita. Karena dasarnya dan karena sungguh harus berusaha kerasnya dalam melawan ini, maka bagi orang yang kena kemudian meninggal agar keluarganya juga diberi kesabaran, dikatakan At-ta'un syahadatun likul di muslim. Kematian karena wabah itu sudah sorga. Karena termasuk sesungguhnya jihad melawan itu. Nah, tentu doanya kita jangan sampai kena itu. Tapi intinya inti, usaha sekeras-kerasnya. Dan usaha ikhtiar itu bagian dari kewajiban. Jadi ikhtiar dulu. Jadi jangan sampai langsung ujuk-ucuk orang pada bilang, lah sudahlah kita tawakal saja kepada Allah. Ya tawakal kepada Allah artinya, kita berusaha sekuat sehabis tenaga, baru kembali kepada Allah. Maka Rasulullah pun menyampaikan, iket dulu itu ontanya, baru tawakal. Jangan tawakal, ontanya gak diiket apa-apa bisa hilang. Nah, artinya apa? Usaha yang sekeras-kerasnya. Baru setelah sudah, ya inilah usaha saya, kita serahkan pada Allah. Ikhtiar baru ikhlas. Ya, ikhtiar baru ikhlas. Ikhtiar itu yang wajib. Wajib ikhtiarnya. Untuk menjauhi dari, pada penyakit ini. Maka dibilangi, Firo kama tafiro min al asad. Larilah sekencang-kencangnya dari wabah ini, seperti lari yang kencang ketika dikejar oleh singa. Dan lari adalah ikhtiar. Lari dan itu adalah ikhtiar. Yang sekarang bersama-sama, pemerintah, kita, masyarakat, itu bersama-sama, wajib bersama-sama menghadapi ini. Dan ketika bicara soal masjid misalnya, bukan fobia terhadap masjid sebagai rumah ibadah, tapi mewaspadai penularan antar satu jamaah dengan jamaah yang mana. Iya, iya. Baik. Terima kasih Pak Giai, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pak Giai Marsudi Zuhud, juga Dewan Pakar dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Bung Hindrawan. Terima kasih telah memberikan informasi yang berharga di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Pak Iman. Terima kasih kembali. Saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam, dan saat lagi kita akan menyaksikan satu meja bersama jurnalis senior harian Kompas Budiman Tanurjo. Saya Aiman Ucak Sonam, ucapkan terima kasih, sampai jumpa. Silahkan. Terima kasih.